selamat menikmati sudah banyak yang minta resep dari dapur devita gimana sih cara bikin kulit pastel tidak berkaret waktu dini dan tetap renyah nah ini bahan-bahannya ung terigu protein sedang mereknya segitiga biru bisa pakai merek apa aja yang penting proteinnya sedang tepung tapioca 250 gram mentega 200 gram minyak makan atau minyak sayur 200 ml air 500 ml untuk penyedapnya biar kulitnya ada rasanya masako 1 sase garam 1 sendok teh untuk mie-nya teman-teman untuk mie-nya saya pakai mereknya Eko Mie nah sekarang saya buat adonan jalan kotenya tepung terigunya langsung dimasukin 1 kg tepung tapioca-nya juga dimasukin garam masako dimasukin juga mentega mentega minyak sayur atau minyak makan langsung dimasukin semua air dingin langsung diaduk diadom ya seperti ini cara membuat kulit pastel teman-teman dan hasilnya nanti kulit pastelnya renyah tidak berkarat waktu dingin ini adonannya diadon sampai benar-benar kalis ya teman-teman ini adonannya sudah kalis teman-teman tinggal kita buat isiannya ya ini sudah selesai didiamkan dulu bahan-bahan untuk isian pastelnya mie Eko yang sudah saya rendam air ini mie-nya sudah lembek teman-teman bisa langsung diproses untuk buat isiannya ubi jalar yang sudah saya potong dadu-dadu wortel daun bawang daun sop air 250 gram bawang putih bawang merah yang sudah saya haluskan garam 1 sendok teh gula pasir 2 sendok teh tergantung selera kalau kalian tidak terlalu suka manis isiannya boleh bisa pakai 1 sendok teh 2 sase masako rasa ayam merica bubuk untuk menumis isian pastelnya minyak makannya saya masukin secukupnya saja ya bawang putih bawang merah yang sudah saya haluskan saya masukkan kalau bumbunya sudah harum ditunis ubi jalarnya langsung dimasukin diaduk air saya masukkan 1 gelas air saya masukkan 1 gelas setelah itu wortelnya dimasukin diaduk 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 dengan wortelnya matang kalau tidak matang kalau tidak matang nanti waktu buat pastelnya pastelnya bisa pecah ya jadi ini harus betul-betul matang masakonya langsung saya masukkan garam bergantung selera teman-teman kalau kalian sukanya asin ya tidak terlalu asin tergantung selera gulanya ya dimasukin sama saya masukkan 2 sendok makan tergantung selera kalau kalian sukanya isiannya manis boleh sedikit manis boleh juga atau tidak suka manis juga boleh merica bubuk kelihatannya airnya banyak seperti ini teman-teman nanti kalau misalnya minyak sudah dimasukin airnya ini meresap dari minyak nah ini sudah nah ini ubinya sudah lembek baru minyak kita masukin diaduk ya airnya nanti meresap ke minyak daun seledri daun bawangnya langsung dimasukin terakhir ya daun seledri daun bawangnya dimasukin nah ini langsung diaduk teman-teman nah isian pastelnya ini harus betul-betul dimasak teman-teman sampai kadar airnya kering ini fungsinya waktu kita pelintir nanti pastelnya pakai kulitnya tidak terbuka atau misalnya isiannya ini masih ada kadar airnya belum kering waktu kalian pelintir buat kulit pastelnya bisa terbuka nah ini sudah kadar airnya sudah habis sudah kering ya ini langsung saya matikan ini sudah ikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Enak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton